Terima kasih Kalau saya nih, kalau mau beli atau mau pesan atau teman-teman yang nonton ini nanti, gimana caranya untuk bisa menghubungi artclawar? Kalau untuk pesan sebenarnya, kita dua sih sebenarnya, karena kan kita juga sama media sosial, jadi pesan aja di Instagramnya, terus untuk obrolan one by one-nya di WhatsApp, jadi tinggal klik link aja ya di WhatsApp, Karena kan kalau zaman sekarang kan pengennya tinggal sekali klik aja deh, nggak usah-susah kita salin nomor gitu, akhirnya yaudah itu kalau di WhatsApp ya sama admin ya, kalau di Instagram saya yang bales, Cuma yang saya bales, langsung saya alihkan ke admin, karena kan ada apa namanya, SOB-nya juga sendiri sih kalau untuk pesan itu udah gimana-gimana gitu. Tadi ngobrol ada admin, ada harus melalui tahap WA atau media, itu berarti ada sebuah tim ya dibalik sebuah artclawar? Mungkin bisa diceritakan tim yang seperti apa atau punya teknik seperti apa timnya? Kalau tim sebenarnya kalau di toko itu ada tiga, yang pertama ada kurirnya, kurir pribadinya, terus yang kedua, yang dua orang ini yang apa namanya, florisnya, staffnya yang di toko, itu juga mereka sebagai admin juga gitu. Lalu untuk art flower sendiri, bagaimana sih caranya untuk bisa mengembangkan art flower tetap bisa dikenal dan tetap bisnisnya ini tetap berjalan? Kalau untuk bisa dikenal gimana ya, untuk tetap berjalan, sebetulnya kalau bisnis, kalau udah kamu udah nyelem, ya sekalian nyelem aja gitu. Jadi gimana caranya gitu, kalau saya punya bisnis kayak gini, saya tuh orangnya fokus ya, fokus saya nggak mau bagi-bagi, saya kadang orang, eh kamu nggak jualin yang lain aja, Saya kata, aku nggak jualin ini, aku nggak mau gitu, kenapa, kadang aku ditawarin, kadang ada orang mau invest gitu, kamu ngembangin di lain pokok yang ini, cuman kayaknya aku sebelum bisa gitu, jadi aku ini lebih kayak apa ya, kalau aku udah jalanin bunga ini sendiri, karena DRN-nya saya ini kan gift, jadi ya, saya masukin kayak, saya juga jual boneka, ada coklatnya juga, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada konsistensi suatu bidang usaha ini ya, misalkan hadiah itu tadi. Lalu apa ya, strategi mungkin cara untuk mengenalkannya sendiri, mungkin saya pernah lihat Mbak Rami bikin video-video atau kolaborasi dengan teman-teman lain, mungkin itu juga bisa diceritakan. Kalau untuk usaha zaman sekarang, without collaboration, you are nothing. Oh, ya. Ketika usaha sekarang ya, kayak Louis Vuitton dan brand-brand ternama lainnya, mereka sama-sama kolaborasi, kenapa kita nggak gitu loh. Sebagai pelaku usaha, kita harus membanggakan bisnis kita sendiri, menurut saya sih juga nggak ya. Jadi gimana caranya kita bisa berjalan beriringan, kalau usaha itu kayak gitu. Apalagi kita sebagai pelaku startup, kenapa nggak kita kolaborasi bareng-bareng, bangun brand awareness bareng-bareng, kita bagain brandnya kita bareng-bareng, jangan cuma sendiri-sendiri aja, karena sendiri nggak enak, bener kan? Jadi, kalau bahas soal rasa-rasa perkembangan mulai dari awal sampai akhir, pasti ya Mbak Rami ini mengalami banyak pengalaman, cerita, kesulitan, atau pengalaman yang menarik yang bisa diceritakan kepada pemirsa di sini. Jadi sebuah apa ya, pandangan baru atau pembelajaran dari Mbak Rami? Sebenarnya kesulitan dalam bisnis itu pasti ada. Namanya seorang pelaku bisnis, pasti mikir rekeningku besok ini cukup nggak ya buat gajiannya anak-anak ya, udah mau akhir bulan cukup nggak ya, cukup nggak ya. Seorang masih kayak gitu yang seorang pelaku bisnis. Apalagi gini, saya sendiri kalau jalanin outdoor store ini, saya nggak cuma mikirin hidup saya sendiri gitu. Jadi gimana kalau saya bisa makan, berarti anak-anak saya juga dong. Anak-anak itu saya selalu bilang anak-anak itu saudara, apa namanya staff saya. Oh begitu. Saya selalu bilang anak-anak. Jadi saya sama anak-anak itu kayak saudara, sama keluarganya juga kayak gitu. Jadi saya bekerja, bekerjalah jangan mengayakan dirimu sendiri. Karena itu nggak boleh ya dalam Islam. Jadi kalau memang kamu berbagi, pertama ya ingat pekerjamu itu juga manusia. Jadi memanusiakan manusia itu penting gitu. Jadi kalau saya makan A pasti, saya nggak pasti nggak, pasti anak-anak juga pasti makan gitu. Jadi kalau saya beli apa gitu, saya selalu kasih anak-anak. Jadi kalau anak-anak makan enak gitu, kalau saya cuma ada dua ya silahkan buat mereka aja. Jadi saya nggak mau itu. Kalau dengan customer Alflower sendiri bagaimana untuk menanggapi entah itu ada suatu permasalahan, atau ada cerita yang tidak mengenakan yang pernah dialami oleh Mbak Rahmi? Cerita nggak, mengenakan itu sebenarnya ada satu customer yang dia itu, ya namanya customer lah ya. Behaviornya beda-beda. Apalagi ada orang yang sangat kepo, cuman dia nggak jadi beli. It's been kalau menurut saya, sebagai pelaku bisnis, dulu itu ya jengkel, gitu loh. Tapi kalau kamu udah mulai jalanin usaha, kalau lo nggak jadi, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada ruginya juga. Nggak ada ruginya dalam artian mereka juga nggak ngambil barangmu. Cuman kita kan juga melayani gitu loh. Jangan sampai kamu marah-marah sama customer, customermu nggak jelek-jelek kan. No, itu salah besar. Jadi harus tetap menjaga hubungan antara tim dan juga para pelanggan juga ya gitu. Kalau untuk kedepannya nih, Art Flower mau dikembangkan seperti apa? Kalau menurut Mbak Rahmi sendiri. Kalau dikembangkan ya, saya sih pinginnya toko-nya seperti. Cuman nggak di sana mungkin ya. Berpindah? Cuman yang ada parkirnya yang lebih enak. Cuman itu memang butuh biaya yang nggak kecil gitu. Jadi kan pengennya sih saya mau nyelesaikan kuliah dulu. Oh gitu. Kuliah asal saya kan baru. Sekarang semester? Semester lima. Semester lima. Semoga aja. Iya. Ya jadi pengennya, goalsnya kalau aku udah selesai kuliah, aku udah bener-bener mantepin mau selesai apa. Bisnisnya aku pengen dilebarkan setnya gitu. Nggak cuma toko yang kecil, jadi pengen yang lebih nyaman, agak gede-dikit nggak apa-apa gitu. Terus apa lagi ya, pengennya untuk usaha aku juga buka paper letter gitu. Jadi kan digersihkan untuk paper letter masih satu dua orang doang gitu. Iya. Kayaknya juga meng-guide marketnya, karena di sini juga banyak peminatnya gitu. Jadi untuk memungkinkan, mengembangkan usahanya itu tetap berkaitan ya dengan gift tadi, hadiah itu tadi entah itu penak-perning, atau hadiah yang lain yang tetap penyangkut dengan persifat kebungaan atau pelawar itu sendiri. Ya Mbak Rami. Oh iya, pemirsa tadi kami sudah menceritakan mengenai perjalanan usaha dari Mbak Rami ini, mulai dari awal, bagaimana cara kita bisa melihat pesannya, dan bagaimana lika-liku dari mempertahankan sebuah usaha yang terbilang masih cukup muda. Dan pelakunya sendiri juga merupakan salah satu perempuan asli Kotang Gersi yang juga masih muda. Saya harap sih para pemirsa yang di sini dan tentunya orang-orang Gersi bisa lah meneladani atau kita mempunyai salah satu referensi yang menurut saya sudah tervalidasi gitu ya. Kenapa kita bisa lihat para pembeli atau para customer dari Art Flower Store itu juga tidak hanya dari Gersi itu, tapi di luar kota. Mungkin bisa diceritakan selain di luar kota, itu ada paling jauh di kota mana? Dulu ya, waktu tahun 2016 aku pernah kirim ke Jawa Tengah, itu pakai travel. Cuma memang tingkat resiko untuk kita travel dari, itu kan saya pakai travel Surabaya. Jadi tingkat resiko untuk layu itu pasti banyak, kan dia kan karena di jalan gitu. Untuk di luar kota sini, di lamungan ada Surabaya, sering kirim ke Surabaya juga, Sidoarjo. Yang deket sama Gersik, jadi memang segmen saya Surabaya, lamungan, Gersik, Sidoarjo. Dari paling jauh Jawa Tengah. Oke, kita berhenti dulu ya Mbak Rami. Oke, Parmisa, nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!